Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai pengajuan banding Habib Rizik Siap Sebagaimana kita ketahui teman-teman Habib Rizik saat ini tengah menghadapi Persoalan di tiga kasus Yang pertama adalah kasus di Petampuran Dimana pada waktu itu Habib Rizik menikahkan putrinya Sekaligus mengadakan pengajian Yaitu terkait maulud Nabi Muhammad SAW Dan itulah yang akan menjadi persoalan di kemudian hari Dan memang benar akhirnya Habib Rizik dipersoalkan Terkait acara tersebut Karena dianggap melakukan kerumunan Padahal kalau kita tahu teman-teman Kasus di Petampuran itu Habib Rizik sudah didenda oleh Pemprov DKI Jakarta Walaupun sudah didenda Namun pada akhirnya kasus itu berlanjut sampai ke pengadilan Dan Hakim memfonis Habib Rizik dengan 8 bulan penjara Itu kalau kita melihat di Petampuran Kemudian kasus lain yang ada di Megamendung Habib Rizik pada waktu itu meletakkan batu pertama pembangunan di pondok pesantai Megamendung Dan Habib Rizik ini dinyatakan bersalah karena disana ada kerumunan Walaupun di pengadilan kita tahu teman-teman bahwa Habib Rizik tidak mengundang orang untuk menyambut beliau yang datang ke pondok pesantai Dan markas sariah Megamendung Namun ini Habib Rizik dipersalahkan karena disana banyak kerumunan Dan pihak hakim akhirnya menjatuhkan ponis Yaitu berupa denda 20 juta rupiah Dan ini saya pikir tidak ada masalah dengan Habib Rizik Kalaupun di Petampuran itu dibayar 50 juta Di Megamendung ada denda lagi 20 juta Ini mungkin bisa dibayar oleh Habib Rizik Tetapi kalau kita melihat kemarin itu pihak jaksa melakukan banding Itu masalahnya Kemudian setelah di Megamendung teman-teman Habib Rizik ada masalah lagi yaitu terkait data swipe di rumah sakit UMI Bahwa disitu dinyatakan Habib Rizik dianggap melakukan menyampaikan berita bohong Dan inilah yang akhirnya Habib Rizik dituntut pidana oleh jaksa 6 tahun penjara Namun pihak hakim ini memfonis Habib Rizik dengan 4 tahun penjara Dan ini sangat memberatkan tentunya Karena itu Habib Rizik melakukan banding teman-teman Terkait putusan-putusan dari pihak majelis hakim itu Dan banding Habib Rizik itu akan dilakukan di pengadilan tinggi DKI Jakarta Nah teman-teman kita akan lihat siapa hakim-hakim yang akan mengadili Habib Rizik terkait bandingnya itu Karena kalau kita melihat hakim-hakim itu adalah hakim-hakim senior di pengadilan tinggi DKI Jakarta Jadi kalau sudah senior tentu lebih wise, lebih arif, bijak dalam mengambil keputusan Terkait banding yang diajukan oleh Habib Rizik Tentunya Habib Rizik berharap agar putusan itu dibuat seadil-adilnya Dan berharap juga Habib Rizik bisa bebas Nah teman-teman kita akan lihat beritanya Kita ambil berita teman-teman dari Detik News Tiga hakim tinggi ini bakal tentukan nasib Habib Rizik siap di tingkat banding Terdakwa Habib Rizik siap mengajukan banding dalam tiga kasus yang menjeratnya Yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal Penyebaran Berita Bohong Pengadilan tinggi Jakarta telah menurunkan tiga hakim Untuk menentukan nasib Habib Rizik di tingkat banding Jadi ada tiga hakim teman-teman yang diturunkan nanti Berdasarkan website PT Jakarta Jumat 30 Juli 2021 Tiga hakim akan mengadili Habib Rizik Yaitu Sugeng Hyanto Tony Bribadi Dan Yahya Sam Ketiganya merupakan hakim tinggi senior Yang sudah puluhan tahun mengadili berbagai perkara Jadi ini hakim yang sudah punya tag record cukup luar biasa Banyak persoalan-persoalan masalah hukum Ini yang sudah diputuskan oleh tiga hakim tadi Sugeng dilahirkan di Banjarnegara pada 3 Mei 1960 Dia sudah malang melintang di berbagai pengadilan di Indonesia Seperti ketua pengadilan negeri PN Nunukan 2006 Hakim PN Semarang 2009-2011 Ketua PN Samarinda 2013-2015 Hakim tinggi PT Makassar 2017-2019 Dan masuk ke Jakarta sebagai hakim tinggi pada Maret 2019 hingga hari ini Jadi dari berbagai pengadilan negeri ternyata teman-teman Pak Sugeng ini menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim Saat berdinas di PN Semarang Sugeng menjadi ketua majelis kasus perusahaan dan pengerayaan Dalam kerusuhan yang terjadi di Temanggung pada 8 Februari 2021 Dalam kerusuhan itu sejumlah fasilitas umum dirusak dan dibakar masa Di antaranya gedung PN Temanggung 2 gereja dan 1 sekolah Kristen Selain itu 6 motor dan 3 mobil yang ada di area gereja dibakar Ini kasus di Semarang teman-teman Oleh Sugeng 7 terdakwa kerusuhan Temanggung divonis 5 bulan penjara Saat di Samarinda Sugeng menjadi ketua majelis gugatan warga negara Yang tergabung dalam gerakan Samarinda menggugat GSM Warga menggugat Menteri SDM Menteri Lingkungan Hidup Gubernur Kaltim Wali kota Samarinda dan DPRD Samarinda terkait aktivitas tambang batu bara Di Samarinda dan tampak yang ditimpulkannya Hasilnya Sugeng dan 2 anggota Majelis Hakim Menilai tergugat telah lalai untuk menyediakan lingkungan yang sehat bagi warga negaranya Tergugat telah lalai untuk menyediakan lingkungan yang sehat Untuk kepentingan umum Memerintahkan tergugat untuk menyediakan lingkungan hidup yang sehat Ujar Sugeng pada Juli 2014 Jadi kasus di 2014 teman-teman Adanya korban jiwa warga Samarinda akibat tenggelam di kolam bekas tambang yang tidak direlokasi Hingga banjir lumpur di senyumplah wilayah di Samarinda menjadi pertimbangan Majelis Hakim Sementara itu tergugat membela diri dengan menyebut curah hujan yang sangat tinggi Menanggapi putusan itu Juru bicara penggugat Merah Johansah Menyambut baik putusan Majelis Hakim Namun Dia akan segera meminta salinan putusan lengkap dari Majelis Artinya Warga Samarinda berhak menggugat pemerintah apabila Hak-haknya dirampas Kita akan meminta segera salinan putusan yang lengkap Agar kita tahu bagian gugatan mana yang tidak dikabulkan Ini sejarah Kita warga Samarinda sudah bosan dengan debu Bosan dengan banjir Kita akan takih putusan ini dilaksanakan tergugat Atau tidak sesuai dengan jaminan konstitusi Sekali lagi ini sejarah buat kita semua Kata merah Ada pun Tony menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak Desember 2020 Dan sebelumnya adalah Hakim Tinggi PT Bekan Baru Nah itu teman-teman profil singkat terkait Tiga Hakim yang diturunkan untuk menangani banding Habib Rizik siap Apakah banding Habib Rizik nanti dikabulkan sesuai dengan ekspektasi Sesuai dengan harapan Habib Rizik agar beliau bebas Atau malah Pia Hakim ini Memberikan vonis yang sama Ataupun lebih berat dari pengadilan negeri sebelumnya Jadi harapan kita tentu Kalau sudah banding ini Paling tidak ada potongan Potongan hukuman Yang harus dijalani Habib Rizik siap Sebagaimana kalau kita melihat teman-teman Ingat kasus Pinangki Kasus Pinangki itu Jaksa menuntut 10 tahun penjara Itu pengadilan tinggi Ketika banding itu Mendiskon Atau memotong hukuman Itu 6 tahun Sehingga Pinangki Harus menjalani hukuman 4 tahun penjara Demikian Joko Chandra teman-teman Kasus Penyuap Kepada Pinangki ini Juga mendapatkan diskon hukuman Nah sekarang bagaimana dengan Habib Rizik Apakah Sama dengan Para terdakwa sebelumnya Yang mengajukan banding Lalu ada keringanan Atau seperti apa Nah kalau logika saya mengatakan Mestinya Harus adil Jadi kalau sebelumnya Tindak pidana korupsi Ini korupsi loh Ini malah dipotong Masa tahanannya Diberikan diskon Nah bagaimana dengan Habib Rizik Habib Rizik tidak Korupsi Tidak memakan Uang rakyat Tidak Merguikan rakyat Dengan kasus yang beliau hadapi ini Tentunya Paling tidak ada Diskon hukuman Minimal separuh lah Kalau 4 tahun Ya 2 tahun Atau mungkin Kita berharap bebas Karena harapan Habib Rizik Beserta keluarga Juga pendukungnya Berharap agar Habib Rizik bebas Kalaupun tidak Ya sama dengan Terdakwa yang lain Ada potongan hukuman Yang cukup signifikan Biar ini adil Karena Bagaimanapun juga namanya Keadilan harus ditegakkan Supremasi hukum Penegakan hukum Ini terletak pada Hakim dan Jaksa Yang memberikan Rasa keadilan kepada masyarakat Karena sesuai dengan Amanah Undang-Undang Dasar Amanah dari Pancasila juga menyebutkan Seperti itu Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ini yang diharapkan Jadi bukan Keadilan Orang-orang tertentu Tapi ini keadilan Amatnya adalah Untuk seluruh rakyat Indonesia Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Terakhir Jangan lupa Untuk tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax